Pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu bahwasannya kita sudah benar-benar menjalankan latihan daripada nombro ini. Pada saat kita menyatakan bahwa praktik nombro, mungkin akan kita mengatakan oke persyaratannya adalah sangat gampang. Karena ada ukurannya, kita dapat menghitung. Tapi di sini adalah bukan hitungan yang kita maksudkan, tetapi itu bukanlah, hitungan itu adalah sesuatu yang gampang. Yang justru sangat gampang kita lakukan, kita capai, tetapi yang sulit itu adalah, ya di sini adalah apakah benar-benar kita membuat nombro itu hidup di dalam diri kita, yang merupakan bagian dari dalam diri kita. Dan ini adalah merupakan ukurannya. Jadi bagaimana kita mengukur apakah seseorang itu sudah selesai menjalankan praktik nombro? Ya, jadi ukuran daripada seseorang, apakah dia sudah menjalankan praktik nombro atau tidak adalah bahwasannya, apakah saya benar-benar mengerti apa yang dimaksud dengan tubuh manusia berharga ini? Ya, ini adalah, pengertian ini adalah merupakan ukurannya. Jadi bila mana kita, bagaimana pula kita mengukur pengertian ini adalah, ya bagaimana kita mengukur pengertian ini? Jadi bila mana kita mengerti benar-benar bahwa tubuh manusia ini adalah sangat berharga, maka kita akan membuat, mengetahui, atau menjadikan tubuh manusia ini adalah merupakan satu sarana bagi kita untuk mencapai tujuan yang paling penting dalam hidup kita, yaitu untuk mencapai pencerahan. Sampai hal ini terjadi, ya, maka kita tidak benar-benar mengerti apa itu sebenarnya latihan mengontrol, ataupun pengertian daripada tubuh manusia yang berharga itu. Kemudian bagaimana pula ukuran yang kita dapat mengukur bahwasannya, latihan daripada ketidakkekalan itu sudah benar-benar tertanam di dalam hati kita, kalau memang pengertian daripada ketidakkekalan ini sudah benar-benar tertanam di dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah lagi menjadi males. Kita tidak akan pernah lagi menjadi terasa enggan. Kita tidak pernah lagi merasa sangat terganggu. Jadi secara tonal, waktu dan kehidupan kita akan kita sembahkan untuk menjalankan latihan karma, ataupun sepenuh hati kita akan memberikan waktu dan kehidupan kita ini di dalam praktek karma. Dan bagaimana kita mengukur pengertian kita akan hukum karma dan juga ketidaksempurna daripada samsara ini, sudah benar-benar tertanam di dalam hati. Dan bila mana kita sudah mengerti pengertiannya dengan baik, maka otomatis kita tidak akan lagi pernah menyanyikan waktu kita. Seperti ibaratnya seseorang yang sudah masuk di penjara sekian lama, ataupun sedemikian banyak tahunnya. Begitu dia terlepas dari penjara, maka segera mungkin dia akan lari daripada penjara itu. Demikian juga dengan seseorang yang sudah perutnya merasa sangat mual sekali. Kalaupun kita masih menawarkan makanan kepada dia, maka otomatis dia tidak akan memakan lagi. Dan demikian juga dengan orang yang sudah mengerti akan semua ini. Dia tidak akan lagi menikmati kelimatan-kelimatan daripada samsara ini. Dia tidak akan lagi menikmati kelimatan-kelimatan duniawi. Jadi, hanya melalui praktek karma. Hanya yang satu-satunya yang dia jalankan adalah menjalankan praktek karma. Dan bahkan untuk orang-orang yang demikian ini, bahkan kalau pun harus mempertukarkan dengan nyawanya, dia tetap tidak akan melakukan kesalahan sekecil ataupun. Jadi, sampai kita benar-benar mengerti melakukan hal demikian, maka sebenarnya kita tidak benar-benar mengerti apa yang kita sebut dengan praktek monro tersebut. Jadi, sampai kita benar-benar menjadikan ini semua terjadi, maka itulah baru berarti. Yang maksudnya ini semua terjadi, ya pengerti-pengerti yang terjadi, maka itu berarti waktunya bagi kita sebenarnya sudah benar-benar telah menyelesaikan praktek semua perut kita. Dan kita sudah benar-benar untuk dapat menjalankan untuk kebebasan daripada semua makhluk hidup. Jadi, diskusi kita untuk malam hari ini sampai di sini. Terima kasih telah menonton!